Boas-boas gak ketika ditinggal suami? Jelas! Boas-boasnya kenapa? Ya takut selingkuh, takut ini, ditinggal pergi. Survei ini bukan survei resmi, ini adalah survei pribadi dengan tujuan edukasi dan hiburan. Oleh karena itu, mohon maaf jika ada salah kata maupun salah ucap karena berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing orang. Halo semuanya, balik lagi sama aku, Emma. Nah, gimana? Kemarin kalian sudah lihat belum? Tentang survei istri idaman Abinegara. Nah, makanya ternyata banyak banget adik-adik yang kepo tentang kehidupan istri pelajurit. Makanya kali ini aku melakukan wawancara sharing pengalaman kepada ibu-ibu yang sudah lama menjadi pendamping Abinegara tentang apa sih? Hal-hal terberat ketika mereka harus berjauhan dan merelakan suaminya bertugas melindungi negara, teman-teman. Semoga pengalaman ini bisa menjadi pelajaran kepada kalian sebelum memilih menjadi istri Abinegara. Sudah menikah berapa tahun? 7 tahun, 25 Agustus 2019. Sudah berapa tahun LDR kalau ditotal? Kira-kira hampir 2 tahun. Karena kan waktu tugas sudah 11 bulan sendiri. Belum lagi yang pendidikan-pendidikan. Sudah berapa tahun menikah? Menikah 10 tahun. Sudah berapa tahun LDR kalau dipatal selama tugas? Kalau ditotal kurang lebih 3,5 tahun. Sudah menikah berapa tahun? Kurang lebih 10 tahun. Kalau ditotal selama tugas, berapa tahun LDR? Kira-kira kira-kira berapa tahun? 3 tahun. Sudah menikah berapa tahun? 4,5. Sudah berapa tahun kalau ditotal LDR sama suami? Berapa ya? 2,2,2,2,2,8 mungkin ya? 18 bulan. Sudah menikah berapa tahun? 10 tahun lebih dikit. Selama menikah, kalau ditotal berapa lama LDR-nya? LDR? 3 kali. Sering. Berapa tahun kalau ditotal? Di total 4 tahun lebih, Bu. Hampir 5 tahun berarti? Iya. Setengah usia pernikahan ya? Iya, Bu. Sudah menikah berapa tahun? 10 tahun. Sudah berapa tahun LDR kalau ditotal? 2 tahun. Sudah berapa tahun menikah? 19-11 tahun. Kalau ditotal berapa tahun LDR? 1 tahun, Tok. Sudah menikah berapa tahun? Sekitar 9 tahun. Sudah berapa tahun LDR kalau ditotal selama tugas? Sudah berapa lama ya? Papua kan 9 bulan kurang lebih, yang ini sekitar 5 bulan. Berarti hampir 2 tahun ya? Yang paling lama ya. Sudah menikah berapa tahun? Jalan 16 tahun. Sudah berapa tahun LDR kalau ditotal? Berapa kali ya? Ini aja udah jalan 20 bulan nih. Tunggu dulu, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan biar aku bisa bikin video lebih bermanfaat memilih hari ya, oke? Rasa was-was nggak ketika ditinggal suami? Ya iya sih, namanya jauh dari suami ya, Bu. Ada rasa khawatir. Tapi gimana lagi ya? Udah risiko kita sebagai seorang istri pagirit. Was-wasnya kenapa? Ya karena jauh. Kita kan pengen tahu keadaan suami itu kayak gimana di sana. Jahat nggak? Udah makan belum? Sudah perasaan was-was nggak ketika ditinggal suami tugas? Sering. Was-was kenapa? Biasalah. Sering. Ya takut ya main lah. Ada rasa was-was nggak ketika ditinggal suami? Ya ada takutnya di sana ada apa ya gitu tau, Bu. Yang namanya perempuan ya takut, Bu. Was-was nggak ketika ditinggal suami? Jelas. Was-wasnya kenapa? Ya takut selingkuh, takut ini, ditinggal pergi. Ada rasa was-was nggak ketika ditinggal suami? Pastilah. Karena kan pasti masalah dari segi keamanan, dari segi keodaan wanita mungkin di sana. Hal terberat saat jadi istri tentara? Saat ditinggal tugas sih, Bu. Semuanya harus dilakuin fiuri gitu. Hal terberat saat jadi istri tentara? Ditinggal kayak gini. LBR. Hal terberat saat jadi istri tentara? Hal yang paling terberat saat jadi istri tentara itu, kalau pasti tinggal tugas, anak-anak sakit, itu yang paling susah. Hal terberat saat jadi istri tentara? Enggak. Hal terberat saat jadi istri tentara? Ditinggal tugas. Hal terberat saat jadi istri tentara? Enggak. Enggak dirasain. Enggak kalau di sini. Hal terberat saat jadi istri tentara apa? Kalau ditinggal. Anak sakit? Ditinggal. Tangan orang tua aja sama orang tua. Hal terberat saat jadi istri tentara? Ditinggal tugas. Apa hal terberat saat jadi istri tentara? Hal terberat yaitu kalau ditinggal suami pada waktu yang sangat lama. Hal terberat saat jadi istri tentara? Ketika ditinggal tugas atau ditinggal dinas luar lah. Karena sudah pernah menjaga pengalaman waktu melahirkan, suami masih berlidikan. Otomatis enggak ditemani sampai 3 bulan. Pernah merasa nyesal enggak nikah sama tentara? Enggak boleh nyesal kalau sudah nikah. Pernah nyesal enggak nikah sama tentara? Enggak. Pernah merasa nyesal enggak nikah sama tentara? Kalau nyesal itu enggak. Pernah merasa menyesal enggak nikah sama tentara? Belum pernah. Enggak ada rasa menyesal sama sekali sih. Pernah menyesal enggak nikah sama tentara? Enggak. Enggak pernah nyesal. Pernah merasa nyesal enggak nikah sama tentara? Alhamdulillah enggak. Pernah merasa nyesal enggak nikah sama tentara? Enggak. Pernah merasa nyesel gak nikah sama tentara? Enggak Pernah merasa menyesel gak nikah sama tentara? Enggak Pernah merasa menyesel gak nikah sama tentara? Enggak bu, karena sudah pilihan saya Sudah ada gambaran belum tentang syari pengalaman ini? Nah aku harapkan dengan syari pengalaman ini kalian bisa lebih mantap lagi Dan ada bayangan lah gimana sih rasanya menjadi istri prajurit Jika ada salah kata, salah ucap mohon dimaafkan Dan kalau misalkan ada pertanyaan atau ada ingin kalian sharing Atau ada ide survei-survei lain tentang abdi negara Ataupun tentang kesehatan yang bisa kulakukan Kalian tinggal komentar di bawah ya Dan ada teman-teman, see you di video lanjutan ya Bye bye Pesan untuk pengantin baru? Lebih menjadi istri prajurit itu kan gak gampang Jadi harus kuat, melo boleh, tapi gak usah lebay-lebay Dan mungkin adaptasi dengan lingkungan asalnya Ada pesan untuk pengantin baru? Adaptasi pada program-program kepertipan Terus ikuti kegiatan yang ada Terus lebih mengerjai ke yang lebih tua Terus sama tetangga juga yang lebih baik Ada pesan untuk pengantin baru? Yang sabar kalau jadi istri tentara Sering ditinggal-tinggal pergi Kadang-kadang jenuh Benda itu aja? Ya masih banyak Sebutin aja, gak apa-apa Ya sering merasa kesepian, Bu Kalau di rumah itu Jadi kalau buat pengantin baru Yang sabar kesepiannya Iya, tapi kalau saya kan udah biasa Dari pacaran dulu 5 tahun Sering LTR, Bu Jadi ya udah biasa Pesan untuk pengantin baru? Pesan untuk pengantin baru? Sopan santung Jaga etika Di sini itu TNI ya Kehidupan TNI beda dengan orang sipil tentunya Terus Apa ya Juga nama baik suami Ada pesan untuk pengantin baru? Ada Apa? Kalau sama yang lebih tua itu harus Menghormati Apa itu? Etika sopan santun harus diterapkan, Bu Soalnya pengantin baru sekarang itu Etikanya kurang Kurang-kurang banget Ada pesan untuk pengantin baru? Etikanya kurang Kalau dulu kan zaman pengajuan Kalau pas sama formula pembangunannya Kan dikasih tahu Kalau sama senior-senior itu Harus yang masuknya sepan Di jalan nyampang Tapi kalau sekarang itu Gak ada jarang Etikanya yang kurang Pesan untuk pengantin baru? Ya harus siap jadi istri tentara yang baik Kalau jadi persid harus Tata-tata tertib Ikuti aturan yang berlaku Itu untuk keamanan kita Untuk keamanan keluarga kita Untuk para ibu-ibu Pengantin baru Tetap mencukur suami Apapun pekerjaan suami Harus selalu diiringi dengan doa Untuk pengantin baru? Semangat Kalau dilihat dari Kehidupan yang dulu Yang begitu Dan sekarang Harus mengikuti suami Apa-apa harus ikut suami Sebelumnya bukan dari basic TNI kan? Cukup lumayan Wow